Ketika sahabat Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di atas muka bumi ini? Tempat manusia bersujud kepada Allah Rasulullah SAW menjawab apa? Al-masjidul haram, masjidil haram Itu yang pertama dibangun Barulah disitu banyak manusia bersujud kepada Allah Mentauhidkan Allah Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS Maka seluruh inti ibadah haji itu adalah mengajarkan tentang ketauhidan yang universal Ya disini disebutkan di slide saya Inti atom ibadah haji itu apa? Ketauhidan universal Yang diwarisi Nabi Muhammad itu dua Yaitu masjidil haram Yang kata Nabi SAW itu yang dibangun pertama Kemudian nata Abu Zar Apa setelah itu yang dibangun? Yang kedua adalah masjidil aqsa Berapa jarak pembangunan antara dua masjid ini? Kata Abu Zar Dertanya kepada Rasulullah Nabi menjawab Arba'u'na sana 40 tahun Setelah Nabi Ibrahim membangun fondasi Ka'bah Bersama Ismail putranya Beliau kembali ke Palestina Membangun masjidil aqsa Itu jaraknya 40 tahun Inilah dua warisan pusatkan Nabi Muhammad Dari segi apa? Benda materi Tapi kalau dari segi ajaran yang diwarisi oleh Nabi Muhammad itu apa? Ibadah haji dan kurban Itu makanya satu kesatuan Maka hari raya kedua dalam Islam ini Itu adalah hari raya yang disebut dengan Idul kurban Atau orang menyebutnya Idul Hajj Itu hari raya Hajj Tapi yang populer kan Idul Adha Kenapa Adha menggunakan istilah Adha? Karena Adha itu artinya waktu duha Waktu duha tanggal 10 Zulhijjah Itu hari raya Idul Adha Itu adalah waktu yang terbaik untuk menyembeli hewan kurban Termasuk di hari Tashrik 11, 12, 13 Kalau kita masih mau melanjutkan penyembelan hewan kurban Itu waktu terbaiknya juga di waktu duha Mulai dari jam 7 sampai jam setengah 12 kira-kira Atau sebelum masuk waktu duha Maka disebut dengan istilah paling populer Idul Adha Nah warisan Nabi Ibrahim ini berupa amalia Haji dan kurban Inilah yang menunjukkan kepada kita Bahwa agama Ibrahim yang paling otentik Yang benar datang dari Allah itu Cirinya dua selain tentu saja sholat, zakat, kuasa Itu kan ada di bawah syariat itu Ada pada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya Tapi yang menjadi ciri khas Islam ini Dibawa pertama oleh Nabi Ibrahim Yang disebut dengan Islam Hanifiya Sabha itu Diturunkan kepada anak cucunya Sampai ke Nabi Muhammad SAW Itu ciri khas ajaran Ibrahim itu Ada pada haji dan kurban Yang tidak ada pada agama-agama lain Itulah syariat dari Nabi Ibrahim AS Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Keharsia ragam Allah Nanti di bulan Zulhijjah ini Kita doakan semua jamaah haji akan selamat pulang perginya Kemudian mendapatkan haji yang mamprur Amin ya robbal Alamin Dapat hidupkan spirit Nabi Ibrahim Dalam kehidupan keluarga kita Untuk kebaikan bangsa dan negara Itulah ajaran tawhid ini Yang ada dalam ibadah haji dan kurban Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!